Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, shalom, salam damai, sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Dari Inji Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 19, kita diajak untuk memahami doa Yesus ketika memilih 12 rasul. Ini adalah sebuah pengalaman iman ketika Yesus berdoa semalam malaman. Lalu esoknya, yaitu pada siang hari, ia memilih 12 rasul yang tidak sembuhannya sempurna. Bahkan Lukas sendiri memberi catatan bahwa Judas Ikarius itu kemudian menjadi pengkhianat. Memang memilih rasul tidaklah mudah membutuhkan suatu discernment yang kuat dan baik. Memilih rasul berarti memilih orang-orang kepercayaan. Rasul bukan sekedar murid, tetapi pribadi yang selalu dekat dengan gurunya, pergi bersama-sama dengan gurunya, tinggal bersama-sama dengan gurunya, dan menjadi keluarga dekat. Maka ketika Lukas memberi catatan bahwa Judas Iskariot kemudian menjadi pengkhianat, maka ada pertanyaan abadi yang selalu menggugah hati orang Kristen. Apakah Yesus tidak tahu bahwa ada muridnya yang tidak sempurna dan bahkan menjadi pengkhianat? Atau memang Yesus tahu bahwa ada muridnya yang tidak sempurna dan bahkan menjadi pengkhianat? Mari kita memahaminya dari sudut pandang gereja. Bagaimana gereja menanggapi pertanyaan abadi ini? Kita dapat membaca dari doa kolekta misah hari ini yang berbunyi demikian. Alah Bapak yang penuh kasih, Engkau memberikan teladan agar saling mengasihi. Semoga kami semakin rendah hati untuk berdamai dengan setiap orang supaya terwujudlah kasih sejati di dunia ini. Itulah yang mau ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ia mau berdamai dengan kelemahan Petrus. Ia mau berdamai dengan sang pengkhianat. Ia mau berdamai dengan semua orang yang memiliki kelemahan. Itu artinya apa? Ya artinya kita diajak berdamai dengan kelemahan orang yang paling dekat dengan kita. Dengan doa tentunya. Seperti yang dilakukan Yesus sebelum memilih dua belas rasul. Hanya dengan doa yang kuat kita bisa berdamai dengan kelemahan orang terdekat kita. Apakah Anda tahu kelemahan orang terdekat Anda? Apakah yang menyebabkan Anda bisa menerima kelemahan orang-orang terdekat Anda? Apakah itu dengan doa atau usaha yang lain? Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, apapun usaha kita berdamai dengan kelemahan orang lain adalah panggilan cinta kasih Kristiani. Mari kita seperti Tuhan yang memilih para rasul, memilih kita dan memahami kelemahan-kelemahan kita dengan doa dan cinta kasihnya. Shalom.